Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel balik lagi sama Sena Tiara disini nah di video ini Sena masih bahas-bahas tentang peralatan live streaming ya masih bersama song card kita tercinta Sena pakai song cardnya dari top studio V8s dengan mic bm800nya kemarin udah sempet dibahas ya di video yang ini ini tentang tutorial cara pasang mic bm800 plus song card V8s dan di video yang satu ini memakai earphone speaker ya seperti ini Hai dan kali ini Sena kan udah bahas yang keduanya ya dan masih banyak bertanya ada pertanyaan kayak gini Kak Sena Kak Sena ini tuh apa sih dayanya dari mana song cardnya song card ini dicas ya dicas ya bisa sambil dicas atau kalian cas dulu baru kalian gunakan buat live streaming ya ini bisa berjam-jam digunakan kalaupun habis dia enggak bakal bisa diklik kayak gini misalnya kalian klik kayak gini nih Hai nah tanda song card mau habis ya tandanya song card itu mau habis baterai atau mau habis stromnya ya strom-strom nggak tuh baterai atau strom ya jadi disini tanyanya kalau si merah ini udah hilang ini dia tanda-tanda dia udah melehoi udah melehoi udah melemah udah tidak ada daya dan upaya ya Jadi kalian persiapkan casan ya lalu kalian cas dia ini kondisinya aku aku cas sini kalau dicasnya gini aku matiin dulu ya nih kalau dicas charging 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 masukin nah kondisi pokoknya kalau dicas nyala nah kayak gini berarti dia udah kondisi dicas kalau mati dia udah full udah penuh udah aku cabut aja ya kalau dia udah nggak nyala powernya berarti dia udah penuh udah tidak ada yang bisa dimasukkan lagi udah nggak muat baterainya dia udah full ya udah full udah penuh udah kalian cabut aja terus kalian bisa buat live streaming Oke dan Sena sekarang bakal bahas cara menggunakan sound card dan tadaaa pake mic clip-on wireless atau bluetwet atau bluetooth ya soalnya banyak yang tanya Kak kalau pakai mic wireless atau mic bluetooth ya memik modelnya kayak gini mau modelnya milik milik mic clip-on belibat amat mau mil mau mic clip-on sama aja tutorialnya simak terus jangan kemana-mana makanya ya tetep stay tune stay tune pokoknya tetep nonton aja di YouTube nya aku oke oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya ini beforenya sebelum aku pakai sound card ya suaranya seperti ini maaf kalau ada suara berisi karena aku lagi pakai kipas angin dari kosmos eh nggak di endorse ya bukan dari kosmos juga oke sahabat semuanya kita langsung aja ke tutorialnya disini aku bakal nyalain sound card nya disini aku memakai jenis sound card V8s ya yang mau check out peralatan live streamingnya langsung ke akun ini aja nih ya ke akun tiktok aku ya nanti kalau yang masih bingung akun cari tiktok akunnya dimana aku taruh link di deskripsi ya aku taruh link di deskripsi atau nih linknya nih nih aku tulis linknya nih Nah kalian tulis link ini aja atau ada di deskripsi aku taruh juga di deskripsi link YouTube aku ya jadi kalau kalian mau beli langsung ke YouTube aku kalau masalah harga tanya ya ada yang tanya kan harganya berapa sih sepaket sepaketnya 275 ya kalau sepaketnya kayak gini sound card nya V8s mic nya mic pen 800 udah dapet yang mic juga udah dapet kabel 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 kayak gininya tiga ya udah dapet kabelnya jadi langsung dicekot aja di keranjang belanja eh di keranjang belanja langsung cekot aja di tiktok shop aku ya harganya berbeda-beda ya ada sound cardnya ada V8 Z live ada V8s ada V8 plus ada V8 apa lagi ya pokoknya di situ bisa dipilih dipilih ya usah dipilih-pilih berbeda sound card berbeda harga ya jadi tergantung sound cardnya kalau yang mau samaan kayak punya Kak Sena langsung aja sound cardnya dari stop studio V8s ya V8s sudah dapet Bluetoothnya ya jadi enggak usah ribet ada Bluetoothnya ya Oke kita langsung aja ya ke tutorialnya langsung ya Kak Sena udah nyalain kan apa belum Oh belum Kak Sena nyalain dulu ya Oke setelah kita nyalain Kak Sena akan menggunakan earphone yang ada speakernya soalnya kemarin sempat ada yang nanya ada yang nanya Kak Sena katanya kalau earphone yang ada micnya gimana mau pakai mic lagi boleh boleh atuh caranya seperti ini kalau ada tambahan kabelnya ya kita cabut dulu tambahan kabelnya kita taruh aja terus kita masukin ke headset masukin ke headset ya udah dimasukin ke bagian headset headset yang ini masukin ke bagian headset ya headset bukan ke earphone speaker ya ke bagian headset gunanya untuk mendengarkan saja jadi si speaker ini enggak digunakan terus kita karena akan bahas pemakaian mic wireless ya atau mic clip-on wireless atau dan sebagainya yang Bluetooth-Bluetooth di sini Kak Sena menggunakan mic clip-on ya dari Aporo klub pilihnya dari Aporo di sini Bluetoothnya masukin ke bagian kondensur mic ya tapi nyalain dulu Bluetoothnya ya kita nyalain ke on Nah di sini ada cahaya biru kasih kalian kelihatan nggak sih kelihatannya lihat di sini ada cahaya biru kalian bisa lihat kasih tuh berarti dia udah on ya kalau ada cahaya biru ya tuh kalian bisa lihat pokoknya kalau ada cahaya cahaya biru tuh punya ada beda-beda ya kalau ada cahaya biru berarti dia udah on kita langsung colokin aja Hai nah Hai dan kita on kan juga bagian micnya ya kita on kan juga di bagian micnya Oke cek cek belum on ya Hai cek cek disini ada cahaya biru kerlap-kerlip kalian bisa lihat nggak tuh ada cahaya biru kerlap-kerlip berarti itu tandanya dia udah terkonek ya terkonek antara mic clip-on sama Bluetoothnya ini ya Oke sekarang kita lanjut colokin ya kita colokin ya nanti kalian cek before afternya ini sebelum aku memakai mic wirelessnya atau clip-on wirelessnya ya Bluetooth lah ini ya aku tekasin langsung colokin aja ke HPnya ya kasihnya colokin HPnya ya kalau masalah musigma dari HP yang satunya lagi dari HP yang ini kasihnya bluetooth-in ya dari HP buat musigma kasihnya bluetooth-in udah sekarang kita langsung colokin aja ya Hai cek 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 ada suara nggak Bagaimana suaranya Apakah eh maaf Apakah jernih ini Kak Sena tanpa ini ya tanpa pakai apa sih namanya tanpa pakai gemak gitu ya nggak pakai eho ini ini suara tanpa eho ya kalau kalian mau nyanyi udah dijelasin di video sebelumnya kalian pakai eho nya tutorial cara pakenya ada di video sebelumnya ya tinggal dicek aja ini Kak Sena mau muterin lagu ya mau muterin ya bentar ya bentar ya kita coba ya tetap sutu lepas nabi wadim menjaji jangan yang ini kalau ini nanti kena copyright oke Kak Sena bakal muterin adam Alf ya versi karaoke ya ini Kak Sena udah kasih eho ya jadi bergema cek 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 ini kalau tanpa eho dan Kak Sena sekarang karena mau nyanyi jadi pakai eho ya yang ke-11 aja sama-sama yang bisa kola muhammadun huwabnu maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musulian alat nabi mustafa wa alihil mustaqamilina syarafa wa astainu allaha fi alfi ya maqasidun na'wi biha ma'wi ya tukarribul aqsa bila tim menjaji wa ada yang nanya Cina kayak gini Kak Sena kalau misalkan teh ya Cina kita teh live di tiktok ha nah terus kita teh sambil karaokean itu teh Cina bakal kena copyright atau enggak gitu ya atau enggak ya Kak Sena jawab nggak bakal kena copyright ya nggak bakal kena copyright soalnya teh bukan di Youtube kalau di Youtube mungkin iya kena copyright tapi kalau di tiktok mah beda ya di tiktok di bigot di apk lainnya nggak bakal kena copyright kayaknya soalnya beda dengan Youtube kalau di Youtube mah suka kena copyright kalau di tiktok mah enggak enggak Kak Sena udah biasa jualan ya yang jualan sambil karaokean kena copyright enggak katanya enggak Kak Sena juga jualan sambil karaokean Alhamdulillah enggak kena copyright ya kalau benet-benet mungkin ada karena dari tappingan ataupun dari Kak Sena kadang ditinggal beberapa menit ke belakang lupa pakai background kadang ada yang laporin atau apa gitu kadang seperti itu ya kalau benet mah gitu ya tergantung kesalahan kita apalagi kalau di tiktok itu enggak boleh sambil ngerokok ngerokok tuh enggak boleh asap rokok enggak boleh ngomongin rokok enggak boleh baju-baju juga yang yang seksoy-seksoy juga enggak boleh ya di tiktok mah seperti itu nanti kalau kayak gitu kena benet permanen ya udah demikian sekali oh satu lagi yang di tiktok nggak bawa tuh bocil ya anak kecil anak kecil teriakan anak kecil aja masuk ke live kita tuh kita kena benet permanen gitu aja sih ya anaknya bawa umur enggak boleh gitu aja ya tutorial memakai mic clip-on atau mic wireless ya demikian mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat-sahabat Sena Tiara dimanapun berada asik dimanapun berada kalian semoga sehat selalu panjang umur umurnya yang berkah di lapangan rezekinya dipermudah segala urusannya diijabah doa-doanya cita-citanya tercapai yang diinginkan terkabul amin ya Allah Herba Alamin buat yang udah mampir kesini yang udah lihat video ini jangan lupa atuh di subrek yang belum subrek di like di share kalau videonya kalian suka teh kalau bermanfaat di share-share jangan lupa notifnya juga diaktifin buat video terbarunya biar enggak ketinggalan video terbaru dari Sena Tiara ya terima kasih buat sahabatku semuanya Sena akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you next video bye